Halo teman-teman pustakawan, selamat datang di channel tutorial slim. Di channel ini ada banyak video pembahasan tentang slim. Teman-teman bisa belajar sambil praktek pengelolaan perpustakaan menggunakan otomasi slim. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk 2000 subscribe-nya ya teman-teman. Semoga channel youtube tutorial slim ini menjadi channel favoritnya teman-teman dalam pengelolaan perpustakaan terkhusus yang menggunakan aplikasi slim. Jika dalam pengelolaan slim di perpustakaannya teman-teman menemukan permasalahan, baik itu dari instalasi, upgrade, input data, bahkan sampai kepada laporannya, silakan isikan komentar di bawah deskripsi videonya ya. Support terus channel tutorial slim ini ya, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika ada video baru dari channel tutorial slim ini, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari youtube. Sekarang, pengelolaan perpustakaan dengan slim telah menjadi salah satu aplikasi yang mampu membantu pengelola perpustakaan atau pustakawan dapat bekerja dengan mudah. Tutorial slim ini adalah salah satu channel youtube yang memberikan informasi, edukasi, pengetahuan, dan praktek pengelolaan perpustakaan yang dapat mempermudah pustakawan dalam mengelola perpustakaannya. Jika channel ini bermanfaat, teman-teman dengan keikhlasan hatinya dapat berdonasi ya. Donasi terserah kepada teman-teman paling kecil 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, hingga yang terbesar 5 juta. Terima kasih. Semoga channel youtube tutorial slim ini selalu bermanfaat dan menjadi acuan teman-teman dalam mengelola perpustakaan ke depannya. Oh iya, teman-teman pengelolaan perpustakaan. Jika mengalami kendala teknis terkait dengan slim, teman-teman bisa mengikuti kelas privatnya juga loh. Silakan daftar pada link deskripsi di bawah ini ya. Dan ikuti petunjuknya ya, teman-teman. Video tutorial slim sebelumnya, saya telah membahas tentang cara upgrade slim 9.4.2 boolean ke versi slim terbaru, yaitu slim 9.6.1 boolean secara manual. Maka, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara melakukan upgrade slim otomatis tanpa ribet dengan bantuan plug-in. Dengan bantuan plug-in ini, teman-teman dimudahkan dalam melakukan upgrade slim ke versi terbaru. Video upgrade slim ini, saya mencontohkan dengan menggunakan slim 9.3.1 saja ya. Teman-teman dapat melakukan upgrade slim dari versi teman-teman sendiri, asalkan dimulai dari versi boolean. Kalau teman-teman ingin mencoba dari versi Slims Akasia, dipersilakan ya untuk uji coba. Baiklah, teman-teman, sebelum melakukan upgrade slim otomatis melalui sistem ini, terlebih dahulu teman-teman download plug-in slim 6.3.1, yaitu periksa pembaharuan. Teman-teman klik submenu ini ya. Klik tombol cek pembaharuan. Di sini telah terdeteksi secara otomatis versi slim terbaru, yaitu versi slim 9.6.1, boolean. Jika teman-teman ingin melanjutkan upgrade slim ke versi slim terbaru, dengan bantuan plug-in ini, silakan klik tombol tingkatkan. Maka slim secara otomatis akan melakukan proses upgrade. Tunggu sampai proses ini selesai ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Jika proses updaternya sempurna, maka secara otomatis slim akan log out terlebih dahulu. dan login kembali dengan versi update. Untuk memastikannya sudah berhasil upgrade ke slim terbaru, sekarang kita cek ya. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Video ini versinya terlihat dari halaman slim info pada opak. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Selamat menikmati! Support terus channel tutorial slims ini ya, dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika ada video baru dari channel tutorial slims ini, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!